The Bound Chair adalah sebuah film laga dari Belgia karya sutradara Julien Lecrec Film ini dibintangi antara lain oleh Jean-Claude Van Damme, Sveva Alviti, dan Sami Bawajila Film ini menceritakan tentang seorang tukang pukul di sebuah klub striptease di mana pekerjaan ini kemudian membawanya dalam sebuah kasus yang sangat rumit ketika nyawa anaknya harus dipertaruhkan Seperti biasa, sore itu Lukas yang diperankan oleh Jean-Claude Van Damme bekerja di sebuah klub malam tugasnya adalah menjaga ketertiban pengunjung dan juga keamanan klub dan pagi harinya ia harus mengantar anak sematawayangnya yang bernama Sarah yang diperankan oleh Alice Fetzer pergi ke sekolah waliklah Sarah mengatakan jika Sarah belum membayar SPP-nya dari bulan lalu dan seperti biasa sebelum berangkat kerja Lukas selalu berlatih dulu selain untuk menjaga kebukaran tubuhnya pekerjanya memang mengandung resiko kekerasan namun malam itu sepertinya harinya sedang kurang baik di klub tempatnya pekerja itu ada seorang pengunjung yang melakukan kekerasan kepada pelayan dan seperti biasa Lukas dengan sigap melerai keributan yang terjadi ia membawa orang itu keluar klub dan tanpa sengaja Lukas telah menyebabkan orang itu masih karena terjatuh Lukas pun kemudian menjadi kebingungan kemudian sahabatnya yang bernama Omar menenangkannya menenangkannya ia mempersilahkan Lukas untuk pulang dan menenangkan diri dan keesokan harinya Omar datang ke rumahnya ia mengatakan jika Lukas telah di pecat meskipun ia telah menjelaskan bahwa itu bukanlah kesalahan Lukas si bos tak mau mempekerjakan Lukas lagi karena tak mau terbawa dalam masalah Lukas tapi Omar mengatakan kepada Lukas tak usah khawatir ada sebuah lowongan untuk Lukas ia bisa melamar di sebuah klub striptease dan Lukas pun bisa bekerja di sana dan Lukas pun segera menuju ke klub yang ditunjukkan oleh Omar disana ada beberapa pelamar lainnya kepala keamanan mengatakan mereka akan digaji setiap hari dan syaratnya cukup muda mereka harus bertarung satu sama lain dan yang masih berdiri terakhir ia akan diterima karena tak ada pilihan lain Lukas pun kemudian bertarung dengan beberapa anak muda bertubuh besar itu setelah melalui sebuah pertarungan yang cukup sulit Lukas akhirnya berhasil memenangkan pertarungan itu dan ia bisa mulai bekerja keesokan harinya sesampainya di rumah Sarah anaknya bertanya kepada Lukas hal apa yang telah membuatnya terluka Lukas mengatakan jika itu karena pekerjaan dan ia bisa tinggal di rumah malam ini Sarah yang mendengar itu sangat senang mereka pun memasak untuk makan malam bersama dan keesokan harinya Lukas kembali mengantarkan Sarah pergi ke sekolah ia juga melunasi tunggakan SPP-nya tapi sepulang dari itu beberapa polisi menahannya kepala polisi yang bernama Dalgombes mengatakan jika yang dibunuh adalah anak dari anggota parlemen Eropa Dalgombes memberikan penawaran untuk membantunya menangkap seorang bernama Jan Dekker ia adalah pengedar uang palsu ia menjadi buronan 20 negara tapi sampai saat ini polisi belum berhasil menemukan buktinya Lukas kemudian dan mengatakan jika itu bukanlah urusannya tapi Dalgombes mengancam akan memenjarakannya dan putrinya Sarah akan berakhir di Pantiasukan keesokan harinya Lukas mulai bekerja hari itu seorang wanita datang untuk mencari Jan Dekker tapi setelah ditunggu lama Jan Dekker tak juga menemunya kepala skor itu yang bernama Great itu kemudian mengatakan jika Jan Dekker bosnya tak bisa bertemu hari ini ia sedang ada urusan penting dan kemudian Great meminta Lukas untuk mengantarkan wanita bernama Lisa itu untuk kembali ke hotelnya lalu Lukas memberikan laporan pertamanya tentang Lisa kepada Dalgombes ia hanya mengatakan jika Lisa mungkin saja pacar Jan Dekker dan seperti biasa keesokan harinya ia bekerja kembali tapi tiba-tiba Great mengatakan bahwa Jan memanggilnya Jan meminta Lukas untuk naik ke mobilnya dan tak lama Great juga ikut naik dan tiba-tiba dari belakang Great menaruh pisau di leher Lukas mereka ingin tahu identitas Lukas kemudian mereka memeriksa HP Lukas yang ternyata hanya ada satu kontak saja yaitu kontaknya Sarah anaknya Jan kemudian membawa Lukas untuk bertemu seseorang sepertinya mereka membicarakan tentang bisnis Jan yang terganggu dan sepulang dari rumah orang itu Jan memberikan mobilnya kepada Lukas ia mengatakan itu adalah hadiah darinya Lukas juga melaporkan kegiatan Jan bertemu dengan rekan bisnisnya itu kepada Dalgombes dan keesokan harinya Lukas mengantarkan anaknya ke sekolah menggunakan mobilnya dan saat waktunya Sarah pulang tiba-tiba Jan meminta Lukas untuk menjemput Lisa dan Lukas pun menjemput Lisa sekalian mengantar anaknya pulang lalu Fred kembali memanggilnya ia mengatakan bahwa tugasnya adalah untuk mengawalnya dan jangan banyak tanya lalu tiba-tiba terdengar suara Sarah minta tolong dan Lukas pun langsung panik terlihat Jan membawa Sarah beserta mobilnya Fred lalu mengatakan bahwa Sarah akan baik-baik saja tapi Lukas mengatakan jika sampai terjadi apa-apa dengan Sarah dia akan membunuh Fred dan juga Jan Dekker ternyata Fred membawanya ke sebuah rumah itu adalah rumah orang yang telah mengganggu bisnisnya Jan Dekker tapi Greg tidak punya informasi berapa banyak orang yang ada di rumah itu dan Jan mengatakan kalau begitu tunggulah disini biar aku yang menyelesaikannya Jan lalu masuk rumah itu sendirian setelah setelah melumpuhkan beberapa orang lalu Lukas akhirnya berhasil menculik orang itu dan sesampainya di kantornya Lukas mendapati Sarah sedang bersendau gurau dengan Lisa dengan sedikit marah Lukas segera mengajak Sarah untuk segera pulang dan keesokan harinya saat Lukas sedang berlatih tiba-tiba Dalgomis datang ia mengatakan terpaksa datang karena sudah lama tak mendapat kabar dari Lukas Lukas mengatakan jika ia baru saja menculik seseorang sebagai pertukaran bisnisnya Lukas mengatakan bahwa ia sudah berhenti bekerja dari tempatnya Jan karena kini mereka sudah melibatkan anaknya yang masih kecil ia sudah terlalu jauh katanya tapi Dalgombis mengatakan jika ia tahu apa yang dilakukan Lukas dulu sewaktu di Afrika Selatan ia mengancam Lukas akan mengirimnya ke sana lagi setelah mendapat ancaman dari Dalgombis Lukas akhirnya kembali menemui Jan ia mengatakan bahwa ia marah pada Jan karena telah melibatkan anaknya yang masih kecil dan Jan kemudian meminta maaf Jan juga memberikan sejumlah uang kepada Lukas sebagai bentuk permintaan maaf lalu Lukas mengatakan jika ia ingin menjadi orang penting bagi Jan dan Jan pun menyetujuinya ia mengatakan pada saat dulu Lukas bertarung ia berpikir Lukas akan mati dan kalau Lukas yang menang pasti ia orang yang luar biasa dan Jan pun memberikan tugas kepada Lukas untuk membantu Great memulai transaksinya dan transaksi pun dimulai Lisa mengambil barang yang akan ditukarnya dan setelah memastikan barangnya aman Lukas segera mengeluarkan orang yang diculiknya tapi tiba-tiba orang itu berlari dan mereka pun seketika menembak yang menembak yang yang menembak Dalam tembak-menembak itu, Gret pun tewas dan Lisa menjadi shock Lukas kemudian melaporkan kejadian itu kepada Jan Dan mereka pun membakar mayat Gret beserta mobilnya Mereka ingin menghilangkan barang bukti Dan keesokan harinya, Lukas kemudian menitipkan sarah kepada Omar sahabatnya Ia merasa situasinya sudah tak mudah lagi Semenjak kematian Gret, kini Lukas menjadi tangan kanan Jan Ia memberikan tugas untuk mengawal Lisa mencetak uang palsu Ia harus memastikan keamanan Lisa Karena tanpa Lisa, Jan pasti akan mati Begitu kata Jan Namun tanpa diduga oleh Lukas Keesokan harinya Dalgombes dan timnya tiba-tiba menangkap Lisa di hotelnya Mereka juga menggeledah gudang miliknya Tapi mereka tak menemukan apapun Lukas yang mengetahui itu segera menemui Dalgombes Ia mengatakan masih ada kesempatan untuk menangkap Jan Dan ia meminta Lisa dibebaskan Lisa yang mengetahui telah dihianati oleh Lukas sangat marah Tapi Lukas menjelaskan jika itu ia lakukan karena Sarah anaknya terancam Dan Lisa pun akhirnya mengerti situasinya Lukas berjanji akan melindungi Lisa Dan saat Lukas pulang Lukas pulang ternyata Jan sudah menunggunya di rumahnya Ia mengatakan akan menangkap pengkhianatnya Ia kemudian mengajak Lukas untuk menemui teman bisnisnya lagi Jan menduga ia yang telah mengkhianatinya Dan ia langsung menembak orang itu Sore harinya Lukas menelpon Sarah anaknya Ia berjanji akan segera pulang Dan keesokan harinya Lukas kembali menemani Lisa mencetak uang Namun kali ini Jan juga ada di situ Dan saat Lukas mau ngudut sebentar Tiba-tiba ia melihat dalgombes dan pasukannya datang Lukas pura-pura tak melihat dan segera kembali ke dalam Jan yang terkejut dengan pengkhianatan Lukas Segera menembak Lukas di perutnya Dan saat Jan menyerahkan diri Dalgombes malah membunuhnya Ia juga membunuh Lisa Ternyata dalgombes ingin menguasai pabrik uang palsu milik Jan Dan saat ia endak membunuh Lukas Ia tak pernah menyangka dengan sisa tenaganya Lukas mampu menjatuhkannya dan membunuhnya Lukas juga akhirnya berhasil membunuh teman dalgombes Lukas yang sudah sekarat kemudian menelpon Sarah Ia berjanji akan segera pulang Dan film pun selesai Oke guys itu tadi alur cerita dari film yang berjudul The Bouncher Semoga teman-teman terhibur ya Jika teman-teman suka dengan film-film yang ada di channel ini Aku minta bantu hanya untuk subscribe ya Sampai ketemu di video aku selanjutnya Sampai jumpa